Sampai jumpa di video selanjutnya. Tugas spesifik selama dua minggu. Nah, melihat kenyataan hari ini dan melihat langkah-langkah yang diambil pemerintah. Apakah itu masuk kategori cepat dan tegas seperti yang tadi disebutkan Pak JK? Memang agak terlambat ya, tapi memang untuk membangun perilaku baru itu dibutuhkan beberapa elemen. Secara mendasar sebetulnya pertama harus diberikan reward. Terus terang untuk soal reward saya belum melihat nih. Mungkin kalau reward untuk individu agak sulit, tetapi kan bisa diakali misalnya dengan memberikan reward kepada daerah atau kepala daerah. Yang tingkat pemakaian masker atau kepatuhan kepada 3M-nya tinggi. Nah, yang mau dijalankan oleh Pak Luhut ini adalah aspek hukuman atau punishment. Jadi Pak Luhut ini kan diangkat sebagai atau ditugaskan untuk terjun. Saya melihat lebih kepada aspek ini sebetulnya. Aspek justisinya begitu. Jadi kalau Pak Luhut mengatakan saya seorang manajer yang baik, kalau menurut saya Pak Luhut ini diturunkan lebih kepada kopasusnya ya. Atau sebagai koboy begitu. Sebagai koboy yang baik. Yang istilahnya tembak kiri kanan. Karena beliau ini adalah tentara senior, maka tentu akan mudah koordinasi dengan polisi dan tentara. Nah, ada aspek-aspek yang lain yang memang harus dikedepankan lagi misalnya. Dan belum kelihatan pada hari ini. Misalnya aspek nasihat atau modeling. Dalam psikologi itu pembelajaran paling mudah dan efektif itu adalah modeling. Nah, di sini harus dikedepankan tokoh-tokoh agama di tingkat nasional. Bahkan musisi, artis, dan seterusnya. Saya dengar perkembangan terakhir yang paling banyak COVID itu adalah justru usia muda. Karena mereka ini percaya diri, mobilitas tinggi, suka nongkrong. Siapa yang mereka paling dengarkan? Musisi. Libatkanlah para musisi yang lagi populer di seluruh Indonesia untuk ikut memberikan contoh dan modeling. Jadi ini yang saya katakan pada hari ini setelah 6 bulan, masih jauh dari maksimal strategi yang digunakan. Itu Mbak Nana. Jadi saya setuju dengan judul ini. Graba gubluk, Pak Gebluk. Tadi teman dari Batak juga nanya apa Pak Gebluk. Wabah. Wabah. Terima kasih Mas Godari. Saya ingin ke Australia, Pak Diki. Apa yang bisa dilakukan segera? Tadi Anda sudah sebutkan 3T, tapi faktanya sampai sekarang tes kita masih jauh dari WHO, tracing apa lagi, dan treatmentnya juga protokolnya baru dibuat. Dan kemudian baru akan dilatih dan disebarluaskan, tadi Pak Luhut katakan. Jadi selain itu apalagi yang visible yang bisa dilakukan? Atau memang tidak bisa kemana-mana harus stick ke tiga hal itu? Satu memang harus stick ke tiga itu. Dan sedikit, saya koreksi sedikit saja Bang Godari. Bahwa testing, tracing ini ada hirarkinya. Hirarki pertama itu testing. Jadi testing inilah yang menjadi rujukan tracing, isolasi, dan sebagainya. Jadi itu ada hirarki. Makanya testing itu begitu penting karena dia menentukan awal dari satu pandemi, mengetahui juga performa di tengah pandemi ini, dan juga akhir dari pandemi. Itu testing. Nah, kaitan dengan apa terkait tema kita hari ini, saya merespon pernyataan Pak JK yang saya hormati. Karena waktu tahun 2009 saya terlibat di pengendalian pandemi, beliau kan bos besar, salah satu bos besar saya. Dan memang cepat dan tegas ini penting sekali. Dan kaitan dengan saat ini, saya ingin mungkin melihat dari sisi sistem kesehatan, Bang Nana. Jadi sistem kesehatan ini tampaknya belum dioptimalkan sebagai leading sector. Dan ini penting, tidak hanya untuk pandemi COVID ini saja, tapi kita ini masuk di era pandemi, Bang Nana. Jadi 20 tahun terakhir, pandemi-epidemi itu setiap 5 tahun. Tapi kita mulai tahun ini, sebagai peneliti pandemi, saya bisa menyatakan kita memasuki era pandemi di mana pandemi selanjutnya bisa mungkin tahun depan, atau 2 atau 3 tahun lagi. Sehingga penguatan sistem kesehatan, peran sistem kesehatan sangat penting. Bukan hanya bahwa dia ini punya kompetensi, ada infrastruktur di situ, ada pengalaman di situ, tapi penguatan dalam artian menghadapi pandemi COVID-19 ini, plus minusnya akan menjadi modal besar bangsa ini menghadapi the next pandemi. Ini yang saya tidak mau bisa dikembalikan. Terima kasih Pak Diki sudah bergabung dari Australia. Saya ingin penutup ke Mas Ganjar. Mas Ganjar, silakan closing statement dari Anda, Mas Ganjar. Cepat dan tegas, itu minimal yang bisa kita harapkan? Iya, kalau soal kita mobil keada, izinkan kami diberikan akses untuk membubarkan kalau kemudian terjadi kerumunan, itu saja, Pak. Membubarkan? Tadi Pak Luhut usulnya membubarkannya pakai air belanwir gitu, Mas Ganjar. Anda juga setuju? Dengan apapun caranya, tapi tidak harus dengan itu. Itu kami, kalau dikasih kewenangan, itu kami bubarkan dengan baik-baik. Terima kasih Mas Ganjar sudah bergabung di Mata Najwa. Sehat terus, Mas. Amin. Baik, sebelum menutup Mata Najwa malam ini, saya ingin kembali menyampaikan undangan terbuka kepada Menteri Kesehatan yang terhormat, Bapak Terawan, untuk bisa hadir di Mata Najwa. Undangan sudah kami kirimkan hampir setiap minggu, Pak Terawan, dan saya berharap minggu depan Bapak bisa bergabung lewat jarak jauh saja, tidak apa-apa, agar kita bisa berdiskusi soal pandemi ini. Sudah enam bulan, Pak, kami tunggu Pak Terawan di Mata Najwa. Selamat malam, teman-teman. Sampai jumpa. Mestinya tak ada tawar-menawar dalam urusan jiwa, seluruh kapasitas negara harus dikerahkan ke sana. Tentu saja memimpin negara yang besar tidaklah mudah, skala prioritas yang akhirnya jadi alat membedah. Komunikasi kepada publik mesti dibikin benderang, agar kita semua bisa yakin dalam satu genderang. Jangan sampai dalam urusan vaksin, tampak amat optimis. Saat omong pilkada, proyeksi pandeminya malah pesimis. Setiap hari sekarang terasa begitu berharga, jangan ada lagi momen terlewat untuk bersiaga. Tak ada terlambat untuk memperbaiki langkah yang lalu, masih banyak celah yang perlu diperbaiki tanpa ragu. Melindungi dan menjaga keselamatan segenap warga adalah maksim tertinggi dalam mengelola negara. Dengarlah nyanyi sunyiku Baik risauku Dulu terpendam Menyala dalam hayatku Duka padamu Duka padaku Salih lebu Menghalau awan menduk Kemanusiaan itu Seperti terang pagi Rekakan harapan Nepis kabut gelap Nepis kabut gelap Niatkan Punju terkepal Bekik menebal Terjang arah Terjang arah Terjang arah Terjang arah Terjang arah Terima kasih.